Hai Sobat Catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rejeki kita dilancarkan. Amin. Kawan-kawan di kesempatan ini seperti yang sudah saya post pada video sebelumnya bahwa analisa engine ini sedang kita persiapkan. Dan di kesempatan ini adalah analisa permainan yang cukup luar biasa Alpha Zero menghadapi Stockfish. Kita lihat kawan-kawan, Alpha Zero memiliki elo rating 3750. Coba bayangkan. Dan Stockfish 3564. Dan perlu diketahui bahwa permainan ini berlangsung di London pada tahun 2017. Tepatnya 4 Desember 2017. Dan kita akan melihat bagaimana permainan dari kedua engine ini. Untuk itu, stay tuned di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Alpha Zero putih memulai langkah dengan kuda ke F3. Ini adalah pembukaan reti di mana sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6, variasi simetris. C4 mengarah ke pembukaan Inggris. B6, D4, E6. Dengan langkah E6, menciptakan Queens Indian Defense. G3 dengan V1 atau gajah. Gajah ke A6. Menteri ke C2 melindungi pion. C5, mencoba menawarkan pion. D5 tidak menerima. Pion kali pion. Pion C kali pion. Gajah ke B7. Dengan jelas mengancam pion. Gajah ke G2. Pengembangan dan juga melakukan persiapan rokade. Kuda memukul kuda. Rokade. Kuda ke C6. Benteng ke D1. Dan langkah menarik dari Stockfish. Gajah ke E7. Dan tentu ini adalah langkah terbaik. Dengan mempersiapkan rokade pendek. Terlihat ya di sini Stockfish mencoba mengorbankan kuda. Tapi apabila kawan-kawan di sini Alphajiro semisal kita langsung memukul kuda ini yang terlihat gratis. Maka ini fatal dengan kuda ke B4. Dengan jelas mengancam menteri dan dua kali mengancam benteng. Menteri ke C3 menyelamatkan diri dan juga mengancam pion. Maka kuda memukul benteng. Menteri memukul pion. Gajah ke F6. Menteri ke G4. Dan kita lihat inisiatif pengembangan dari hitam. Dan juga pertukaran kualitas dari perwira. Jelas di posisi ini Stockfish lebih baik. Untuk itulah. Di posisi ini benteng tidak memukul. Kuda yang terlihat gratis ini tetapi menteri ke F5. Mengancam kuda dua kali. Kuda mundur ke F6. E4. Mendorong pion ke depan. G6. Mengancam menteri. Menteri mundur ke F4. Rokade E5. Mengancam kuda. Kuda berpindah ke H5. Mengancam menteri. Menteri ke G4. Benteng ke E8. Kuda ke C3. Langsung pengembangan dari putih. Menteri ke B8. Langsung dua kali mengancam pion. Kuda ke D5. Pengembangan. Mengancam gajah. Gajah mundur ke F8. Gajah ke F4. Kita lihat disini sekaligus melindungi pion. Dan cukup berbahaya bagi menteri. Sehingga menteri ke G8. Mungkin ada yang bertanya dari kita bang. Mengapa tidak kuda memukul gajah saja. Supaya menteri tetap bertahan bukan. Tapi ini fatal. Dimana Alpha Zero pastinya memiliki langkah. Kuda ke F6. Dan disini. Mengancam raja. Dan juga mengancam benteng. Yang kualitasnya lebih baik. Raja berpindah ke G7 misalkan. Maka pion terlebih dahulu memukul kuda. Dan disini tetap mengancam benteng. Benteng ke E7. Maka menteri ke H3. Ancaman skagmat ke depan. H5. Maka kuda pukul pion. Kita lihat kawan-kawan disini. Dengan tempoh lagi-lagi mengancam menteri. Percaya itu tidak langkah terbaik. Benteng harus memakan. Maka terjadi kualitas. Dimana di posisi ini. Putih lebih baik. Untuk itulah. Di posisi ini. Tidak memukul gajah. Tetapi. Menteri ke C8. H3. Kuda ke E7. Mencoba menukarkan. Kuda. Putih tidak menerima dengan kuda mundur ke E3. Gajah ke C6. Benteng ke D6. Mencoba mencegah. Pion dari hitam berkembang. Kuda ke G7. Benteng ke F6. Lihat kawan-kawan. Langkah-langkah AlphaZero ini. Dan mungkin kita sebagai manusia akan bingung. Tapi kita akan lihat bagaimana powerfulnya langkah ini ke depan. Menteri ke B7. Gajah ke H6. Kuda ke D5. Mencoba mengancam benteng. Sehingga kuda kali kuda. Gajah memakan. Benteng ke D1. Dengan jelas mengancam gajah. Kuda ke E6. Mencoba juga menawarkan pertukaran gajah. Diterima AlphaZero. Stockfish memakan dengan benteng. Menteri ke H4. Disini jelas. Karena gajah sudah hilang. Maka petak-petak gelap dari hitam cukup lemah. Gajah ke C6. Menteri ke H6. Kita lihat ke depan. Misi dari AlphaZero. Yaitu dengan jelas. Kemungkinan pasti akan memukul atau mengorbankan benteng. Dilanjutkan pengambangan kuda dan ancaman skagmat. Sehingga benteng ke E8. Dan disini benteng ke D6. Dan tentu ini langkah terbaik. Apabila sesuai rencana kita sebelumnya benteng memukul kuda. Tentu saja disini benteng tidak memukul benteng tetapi piang teman-teman. Apabila kuda kita berkembang ancaman skagmat. Maka gampang saja benteng ke E7. Inilah kunaja benteng. Sehingga disini posisi hitam sangat aman dan juga sangat unggul. Kita kembali. Untuk itulah benteng ke D6. Dan disini stockfish gajah memakan kuda. Dimana kuda ini sangat berbahaya penyerangan dari putih selanjutnya. Gajah memakan mengancam menteri. Menteri ke A6. H4. Menteri ke A5. Mengancam skag ke depan. Benteng mundur ke D1. C4. Dimana disini menteri mengancam pion. Benteng ke D5. Dan jelas disini melindungi pion dan juga mengancam menteri. Menteri ke E1 skag. Raja ke D2. C3. Menukarkan pion. Menteri pemakan H5. Benteng ke E7. Langsung menguasai baris ke 7 yang cukup penting ke depan. Gajah ke D1. Bermanufor ke petak B3. Petak strategis bagi gajah ke depan. Menteri ke E1. Gajah ke B3. Benteng ke D8. Benteng ke F3. Menteri ke E4. Menteri ke D2. Menteri ke G4. Mengancam pion. Dan disini gajah ke D1. Langkah powerful. Dan menteri ke E4 tentunya langkah terbaik. Apabila disini. Semisal terhadap bersemangat. Kita memukul pion ini. Maka jelas ada benteng kali pion. Disini mengancam menteri. Dan menteri terjebak teman-teman. Kemana menteri harus melangkah? Langkah terbaik. Menteri harus memukul gajah. Menteri memakan. Benteng memakan. Dan kita lihat teman-teman. Disini jelas. Putih sangat ronggol. Dan kita kembali. Untuk itulah. Menteri ke E4. H6. Posisi strategis sebagai pion. Dan sangat penting ke depan. Kuda ke C7. Mengancam benteng. Benteng ke D6. Kuda ke E6. Gajah ke B3. Terlihat disini mengorbankan pion. Menteri memakan. Tapi inilah langkah. Alpha Zero. Yang cukup dapat menganalisa semua permainan. Benteng ke D5. Mengancam menteri. Menteri ke E8. Inilah kompensasi pion yang gratis. Dimana akan menutup akses menteri. Sehingga menteri ke depan tak dapat aktif. Menteri ke B4. Kita lihat langsung mengancam benteng. Kuda menutup. Dan langkah luar biasa. Dan berani dari. Putih. Benteng. Memukul kuda. Pion memakan. Tentunya disini. Apabila. Menteri memukul pion ini jelas. Sudah kalah. Dimana menteri dapat aktif. Gajah memakan pion. Disini tidak mungkin dimakan benteng. Sehingga raja berpindah. Semisal ke H8 tentunya. Maka setelah menteri kali pion. Maka di posisi ini. Kedua pemain. Atau kedua komputer. Sama-sama kuat. Dan bisa dipastikan. Draw. Dan kita kembali. Untuk itulah. Alpha Zero sudah. Membuat plank. Yang sangat matang. Dengan menteri ke H4. Lihat langkah ini. Dengan timpung mengancam benteng. Disini juga akan menutup akses menteri. Dimana setelah benteng menyelamatkan benteng. Benteng ke E8. Maka benteng ke F6. Kita lihat. Disini. Jelas. Menteri. Dari hitam. Sangat pasif. Dan tak dapat lagi mengikuti. Atau membantu permainan. Benteng ke F8. Menteri ke F4. A5. G4. Dan kita lihat. Setelah pion ke G4. Disini tercipta posisi Juk Suang. Teman-teman. Artinya Juk Suang ialah. Apapun gerakan dari hitam. Sama saja semua mengalami kerugian. Dan disini adalah D5. Apabila di posisi ini. Mungkin ada yang berpikir. Bang. Mengapa tidak A4? Tentu saja. Disini. Gajah tidak memakan pion. Karena mencegah bakuan dari pion. Disini dapat gajah ke D5. C4. Gajah memakan. D5. Gajah memakan. A3. Maka gajah kembali ke B3. Dan kita lihat. Hanya merugikan. Pion-pion dari hitam. Inilah Juk Suang. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan di posisi ini. Stockfish memainkan D5. Gajah memakan. Benteng ke D7 mengancam gajah. Gajah ke C4. A4. G5. Disini dengan jelas mempersolid benteng. Dan juga mempersolid pion yang ada di H6. A3. Menteri ke F3 mengancam pion. Benteng ke C7. Menteri kali pion. Dan di posisi ini Stockfish memutuskan menteri memukul benteng. Mungkin ada yang berpikir bang. Mengapa semisal benteng ke E7? Kembali. Maka menteri kembali dengan gampang. Dan disini pion A akan bebas promosi. Oleh karena itulah disini Stockfish memilih menteri memukul benteng. Pion memakan benteng ke C8. Karena tiada lagi pilihan yang cukup logis yang dapat dilakukan oleh hitam. Menteri ke D3. Dengan jelas mempersiapkan pion ke depan promosi. Benteng ke F8. Menteri ke D6 mengancam benteng. Benteng kembali ke C8. A4. Promosi pion ke depan. Dan setelah pion ke A4 ini. Disini juga Stockfish menyerah. Semisal kita lanjutkan. Benteng ke A7 semisal. Langsung mengancam pion. Maka A5. Lagi-lagi benteng tidak dapat memukul pion ini. Karena apa? Menteri ke D7 mengancam benteng. Dan ancaman skagmat ke depan. Benteng ke F8 melindungi pion. Maka gajah memukul pion skag. Benteng memakan. Menteri ke A8 skag. Benteng melutup. F7 skag. Raja ke A8. Menteri memukul benteng skagmat. Dan lagi-lagi. Apabila di posisi ini benteng ke A8. Maka pion akan maju terus. Benteng memakan. Gajah memakan. Benteng memakan. Dengan langkah serahan. Menteri memukul benteng. Tentu sangat unggul. Tapi disini. Menteri ke B8. Skagmat teman-teman. Inilah powerfulnya pion. Dan untuk itulah. Di posisi sebelumnya. Stockfish menyerah. Bagaimana kawan-kawan. Permainan dari Alpha Zero. Dan juga Stockfish. Sungguh luar biasa ya. Dan semoga menginspirasi bagi kita. Di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa. Di akhir permainan kita memberikan Fajl. Selamat menjawab. Di kolom komentar. Ini di teman-teman Fajlnya. Temukan langkah terbaik bagi putih. Dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap. Di kolom komentar. Dan kami akan memilih. Dan mengepin bagi jawaban yang benar. Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini. Selanjutnya. Mari kita support channel ini. Dengan cara like. Subscribe. Dan share. Dan jika ada saran ke depan. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan sangat senang. Dan berusaha membuat rekuasa dari Anda. Dan mari tentunya kita support. Terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax